dipegang-pegang dia pengen di belah ini jadi memang sebenarnya saya repot juga nih tapi karena sifatnya titipan, kasihan juga disana nih, saya stress jarang dipegang, jarang menijak main karena kebiasaannya seperti ini dia ya barusan ada telpon ada yang mau menitipkan monyet karena yang punya ini gak bisa balik lagi setelah pulang kampung dan gak bisa balik ke sini lagi nah kebetulan tuh tetangganya adik gue, sekarang monyetnya ada di rumah adik gue, yuk kita ikut yuk kita ambil monyetnya yuk ini gue mau ngambil monyet nih di rumah hari gue yang ketitipan monyet sama tetangganya ternyata tetangganya gak bisa balik lagi ke sini dan dia kerepotan dan sekarang diserahin ke gue dulu nih yuk kita ini yuk Assalamualaikum 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 mana kayak monyetnya? yaudah bawa ya yaudah nanti gue telpon nih orangnya ya nanti suruh kasihin ke masapa oh yaudah nanti buat telpon mau gimana-gimana ya gak mau ini dulu? langsung aja udah siang nih nama-nama siapa ya itu namanya siapa ya makannya buah aja sayangan itu ya Oh ya udah disini kasih bawah buah biasanya ya seadanya pisang kadang-kadang aku kasih Oh ya udah ya yuk bawah dulu ya Oh ya udah yo thank you ya ini kita udah sampai nih ini monyetnya nanti kita mau mandiin dulu yuk kita lihat kita mandiin dulu yuk ini karena pemiliknya ini biasanya dua hari sekali dimandikan ini udah hampir dua minggu lebih enggak dimandikan dip udah bau dan lengket badannya ini saya mandikan dulu nih coba ya namanya kancil ini tadi katanya namanya kancil ini ternyata nih karena ini masih muda yang masih remaja termasuk keraja jawa yang temunya jawa jambunya masih bisa besar lagi ini kalau masih sebesar ini belum ada taringnya jadi aman deh masih cenderung jinak dengan siapa saja waktu sebut butuh waktu sebentar untuk mengenal kita deh ya Setelah kita hasil makan kalau moyek ini gini cuman kalau jenis-jenis kera ini yang perlu kita masjil ini sama anak kecil ya ini ini menikahnya juga ya Itu lo ini sambungnya bantuin sekarang saya juga agak malas sedikit ini kalau kalau handle monyet, kalau mau monyet saya takut kalah ganteng ini tapi gapapa lah, kasian ini, yuk, kamu mandi tuh yuk, masih sampungnya guris si guris juga kayaknya mau mandi nih nanti si guris itu kita mandiin tuh ini buat ininya nih menurutnya sini guris, kamu mau mandi tuh guris ini udah mau mandi tuh sini tuh guris sini kamu mandi sekalian ini guris guris juga biar mandi sekalian nih iya nanti biar guris main dengan si kancil ya mandi guris, kamu udah lama gak mandi sekalian humpung ada air disini nih jadi anteng ya, karena biasa dimandiin dia anteng itu ini kalau monyet sebenernya takut air kalau gak biasa dimandiin dia lari dia kecuali kalau di hutan memang dia atas inisiatif sendiri dia main ke sungai berenang gitu ini pada dasarnya sebenernya seneng cuma kalau dipaksa suka gak mau tapi karena dia udah biasa udah gak terpaksa lagi dia seperti juga kucing juga kalau udah kita biasakan mandi dia gak terlalu takut sama air kucing saya ini si guris ini paling menakal nih guris kamu mandi dulu sini yang mana-mana dulu jam dulu agar nyantar udah gak deket ini udah biasa juga mandi jadi gak gak terlalu takut dia ini sampunya juga harus sampo khusus jangan pakai sampo yang tidak khusus binatang suka iritasi dia apalagi pakai deterjen jangan usah bentuknya jangan sampai sekali kasian panas udah boleh cukup kalau ini segera maunya cepat akrab asal kita nggak takut ya tapi setelah kita mandi kan kita kasih makanan kita coba aja main ya karena biasanya di sana karena biasanya bermain katanya jadi kalau kita punya peliharaan harus rajin merawat harus rajin memandiin supaya terbebas dari kutu dan bersih terus sering ajak main karena dia seperti juga anak kecil semang main kalau kucing kera itu juga seperti itu kita harus menganggap dia sebagai anak kita itu bagian dari keluarga kita harus mandiin makanan yang cukup walaupun sedar monyet yang ketitipkan kasian ya tapi bukan seharusnya ini juga dia nantinya setelah dia kuat besar dia harus kembali ke alamnya tapi saya belum tahu karena ini kan si paca masih titipan ini dikeringkan dulu ya doris kalau monyet bisa nyebak nyebakin deh cepet keringnya kalau kucing jarang ya ya biasanya kita akan ngin yang air layer ini udah takut ya 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 doris makannya nanti ya Ini kita harus makan dulu emang dulu emang belum makan ya di sana ya apalagi itu doris – doris – doris ntar ya makannya nah ini juga ada satu ekor monyet lagi nih ini ini merupakan sumbangan dari Mbak Tania dari permata hijau ya sebelumnya dia tinggal di apartemen karena ketelan besar ternyata nggak boleh apartemen nih diserahkan ke saya cuma bedanya kalau ini Mbak Tania ini pemiliknya ini menyerahkan saya untuk dilepas kembali makanya saya nggak mau terlalu dekat kontak supaya dia juga tidak terlalu jinak ya dengan manusia tapi kalau si kancil ini berbeda pemiliknya memang ya sengaja ini dianggap seperti anak karena dia lahir dari monyet periharaan dia juga ya dia punya sepasang monyet lahir setelah ada anaknya ini anaknya dipelihara dan hidupnya dilepas di hutan jadi saya belum tahu nih si kancil ini nantinya oleh pemiliknya apakah diserahkan ke saya langsung atau pengen dipelihara lagi ya tapi kalau ini yang namanya Ciko ini memang kita persiapkan untuk kembali ke hutan nih sama-sama jantan deh ya saya belum mau gabungkan karena saya dapat berantem karena jantan dua-duanya cuma mau mengenalkan dia aja tuh yang mudah-mudahan nantinya nih juga si kancil ini oleh pemiliknya juga diserahkan dan boleh diserahkan ke di hutan ya boleh dilepas kembali di hutan ini antara si kancil dan si Ciko satu jenis ya sama ini jenisnya monyet jawa ada jambulnya ciri khasnya ya cuma karena Ciko lebih muda dia mukanya agak sedikit putih ya tapi lama-lama juga akan tua nanti warna mukanya ini terlihat ya benar-benar monyet keperliharaan cepat akrab sama saya walaupun baru ketemu saya kasih makan ya udah percaya nih Ciko nih tuh nih gua mau ngajak kancil jalan-jalan soalnya kata pemiliknya dia biasanya ini sudah jalan-jalan biar enggak stres nih gua mau coba ajak jalan-jalan dulu yuk wow Udah sore nih udah mau buka puasa lumayan nih ngajak dia jalan-jalan dilihatin orang masuk ntar lagi makan masuk lu eh masuk pancil masuk dulu ya ntar kebelian makanan makan dia suka makan apa aja suka makanan manusia tuh biar makan dulu ya ntar kalau mau main-main abis buka ya kita nonton TV main-main sama guris lagi ya yuk ngajak main sebentar ya sebelum tidur nih mau ajak nonton TV disini kamu tuh main itu mana guris tuh kenapa dia memang biasanya kalau malam ini suka diajak nonton TV sama pemiliknya ya kita biasakan lagi dengan kebiasaan-kebiasaan lama dia kasihan itu bahkan juga katanya juga tidur dengan pemilik tapi saya nggak bisa kalau tidur bareng monyet nih temen ini nih Oh boh tidur mau main-main sana enggak main-main tidur ya ini monyet sangat manja dia padahal baru satu hari ya masa ini saya ajak jalan naik motor karena mau udah lama nggak dipegang-pegang ini pengen dibelah ini jadi memang sebenarnya repot juga nih tapi karena sifatnya titipan kasihan juga di sana nih saya stres jarang dipegang yang menijak main karena kebiasaannya seperti ini dia Hai guris mana sih guris itu tadi kamu udah kenal sini semain sini ya saya mendekatkan dia dengan si gurisnya enggak mau ya udah guris kalau mau main sana kamu mau tidur oke sobat astaga yang suka dengan channel ini dukung kami dengan subscribe like and comment supaya kedepannya kami dapat menyajikan hal-hal menarik mengenai satwa lainnya dan tetap dah semangat kami yaitu melestarikan satwa-satwa Oke terima kasih ini karena dia sudah capek udah saya pengen tidur udah malem mainnya udah bosen yuk silahat yuk tidur yuk jadi ini satu hari ini full saya bermain dengan menyet ini ya apa-apa kasihan ya Yuk Hantu bang Ya sudah memotinkan ya ini selimutin supaya enggak nyamuk